Halo teman-teman, selamat datang di channel Super Nimi, kita akan membahas seputar One Piece. Sebelum lanjut ke video, mari kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Selamat menonton! Ada banyak sekali sosok mengerikan dan kuat dalam dunia One Piece. Mereka adalah para angkatan laut, para yonko, dan juga tentunya bajak laut. Sebagian dari karakter ini memiliki kekuatan dari buah iblis yang mereka dapatkan. Buah iblis memberikan mereka sebuah kekuatan yang dasyat, yang bisa membantu semua impian mereka. Yang paling penting adalah buah iblis ini mampu melumpuhkan musuh dengan mudah. Jika berbicara mengenai sosok berbahaya dan mengerikan, ada sebuah fakta menarik yang mungkin kalian sudah tahu. Di saat semua karakter One Piece hanya memiliki satu kemampuan buah iblis, lain halnya dengan sosok antagonis Marshall D. Teach atau Kurohige yang mampu mendapatkan dua buah iblis. Kurohige merupakan seorang anak yatim piatu yang kemudian bergabung dengan bajak laut Shirohige ketika usianya masih kecil. Teach ingin berkeliling dunia dan mencari salah satu buah iblis yang dia inginkan, Yami Yami Nomi atau buah kegelapan. Teach akhirnya menemukan buah iblis itu di tangan Touch, salah satu pemimpin dari divisi bajak laut Shirohige. Tanpa ragu, Teach kemudian membunuh Touch dan mengambil buah iblis itu untuk dia makan. Setelah kabur dari kru bajak laut Shirohige, dia pun kemudian membentuk kru bajak lautnya sendiri. Menariknya, Teach pernah bertemu dengan Luffy, dan justru Luffy juga memberikan semangat untuk mewujudkan mimpinya. Namun, dia kemudian diserang oleh Ace yang mencoba untuk membalas dendam atas kematian Touch. Masalah semakin memanas ketika Kurohige mengatakan kalau dia juga sebenarnya mengincar nyawa Luffy, karena nilai buronannya yang cukup tinggi. Pertarungan mereka harus berakhir ketika Ace akhirnya harus ditangkap oleh angkatan laut, sedangkan Kurohige berhasil mengarikan diri. Setelah Shirohige tewas, dia pun kemudian mengambil buah iblis Gura-Gura Nomi milik Shirohige, dan memindahkannya ke tubuhnya. Kurohige merupakan karakter unik dalam seri One Piece. Seperti yang disebutkan di awal, dia adalah satu-satunya orang yang diketahui bisa dan mampu menerima dua kekuatan buah iblis sekaligus. Menurut Marco, memang ada sesuatu yang aneh dalam diri Kurohige, sehingga dia bisa melakukan hal yang seharusnya sudah membuat manusia bisa tewas. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh buah iblis Yami Yami Nomi? Sama halnya seperti lubang hitam atau black hole yang ada di luar angkasa. Buah iblis Yami Yami Nomi mampu menghisap apapun yang ada di sekitarnya ke dalam kegelatan yang dihasilkan. Bahkan, dengan menggunakan kekuatan buah iblis ini, Kurohige bisa menghisap kekuatan buah iblis lainnya. Serangan yang diarahkan kepadanya pun bisa dengan mudah dibalikan atau diserap oleh buah iblis ini. Yang juga tidak kalah dasyatnya adalah buah iblis Yami Yami Nomi bisa menetralkan kemampuan buah iblis seseorang hanya dengan menyentuhnya. Artinya, setelah musuhnya kehilangan kemampuan buah iblis, mereka harus bertarung dengan tenaga mereka sendiri. Selain itu, meskipun belum dikonfirmasi kebenarannya, Yami Yami Nomi juga sepertinya bisa mengambil kekuatan buah iblis lain. Terbukti saat dia melakukan transfer kekuatan buah iblis Gura Gura Nomi dari tubuh Shirohige, dia harus berada di dalam sebuah kegelapan yang pekat. Karena itulah, dia menutupi Shirohige dengan kain berwarna hitam, dan Kurohige ada di dalamnya. Bagaimana dengan buah iblis Gura Gura Nomi? Seperti yang dipraktekan oleh Shirohige, buah iblis ini bisa menghasilkan getaran yang sangat dasyat. Bahkan, jika belum bisa mengendalikannya, buah iblis Gura Gura Nomi bisa membuat sebuah tsunami atau membuat dataran tempat mereka berpijak miring atau terbalik. Kurohige merupakan antagonis yang akan menjadi batu sandungan bagi Luffy dan kru topi jerami. Dia adalah musuh dari Ace, kakak angkat Luffy. Kurohige juga memiliki peran penting atas tertangkapnya Ace oleh angkatan laut yang mengakibatkan kematiannya oleh Sakazuki. Hal ini tentunya membuat Luffy marah, apalagi setelah Luffy sadar kalau Kurohige adalah orang yang dia semangati di awal perjalanannya. Kurohige memang sepertinya tidak memiliki kemampuan bertarung dengan tangan kosong yang cukup baik. Tapi, dengan dua kekuatan buah iblis yang dia miliki, tentunya dia bisa menjadi sosok yang berbahaya. Tidak menutup kemungkinan juga dia akan menghancurkan sekitarnya, mengingat dia adalah orang yang ceroboh dan tidak terlalu memperdulikan sekitarnya. Selain Kurohige, anak buahnya pun tidak kalah berbahaya. Sebagian besar dari mereka adalah karakter yang memiliki riwayat kejahatan yang berat. Bahkan, beberapa dari mereka ada yang merupakan tahanan level 6 Impel Down. Dengan kekuatannya ini, Kurohige banyak diprediksikan akan menjadi musuh terakhir yang akan dilawan oleh Luffy. Dia juga diprediksikan akan bertarung melawan Shanks karena urusan mereka yang belum selesai. Baik teman-teman, itu tadi teori menarik tentang Kurohige dan buah iblis Yamiyaminomi. Jika kalian ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu ya. Terima kasih. Salam Super Nime Terima kasih telah menonton!